Selamat datang di Tamu Jam 11 Season 2! Yap, dan hari ini seperti biasa pastinya Beta punya bintang tamu yang spesial. Selalu spesial karena karetnya dua. Oke, langsung saja ketong siapa dengan bintang tamu ketong hari ini? Itu ada kakak Roby Tamayel. Halo kakak Roby! Halo kakak. Halo, halonya agak lebih besar nggak? Biar kelihatan kalau misalnya kakak Roby ini anak pokok nasi. Katong akan kenal pastinya lebih jauh seperti apa kakak Roby Tamayel ini dengan hobinya, profesinya, dan bahkan dengan pekerjaannya saat ini. Langsung saja ya kakak Ngobrol. Halo kakak Roby! Halo kakak Jonan! Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Ini bisa cerita mungkin kakak Roby mulai pertama kali belajar gunting rambut itu dari kapan? Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD? Ya ya. Oh oke, kalau gitu dari kelas 5 SD itu berarti kakak memang pakai gunting biasa ya? Gunting biasa. Mungkin kan? Belum ada yang elektrik. Oke, nah itu siapa yang ajar kakak? Bapak yang ajar. Oh Bapak? Bapak memang ini, memang berprofesi sama atau memang hobi? Atau memang bisa sah? Bisa ya. Oh bisa ya? Oke, jadi dari kelas 5 SD sudah bisa. Terus akhirnya kakak Roby ini yang beta tau ya, sebelumnya ini menjadi pemangkas rambut di salah satu tempat ya. Yaitu di baku nasi juga. Dan itu ketom kakak ya? Ya ya. Oke, nah kalau kakak Roby sendiri mulai serius untuk pangkas rambut itu dari umur berapa? Tamat SMA. Oh, tamat SMA. Jadi sekitar tamat SMA itu dari situ mulai kerja sebagai pemangkas rambut. Ya ya. Dan berarti lumayan lama ya untuk seriusnya ya? Lumayan. Lumayan, oke. Nah kakak Roby ini pastinya jadi ketompunya andalan untuk di baku nasi ya. Namanya apa kak? Barbershop Atoin. Barbershop Atoin. Enggak ada metonya ya? Ada juga. Atoin meto ya. Jadi asli anak timor yang buka pangkas rambut di baku nasi. Nanti videonya beta sertakan di akhir ketompok obrolan. Dan ya pastinya setelah bekerja dengan orang lain kasarnya ya. Walaupun ketompok kakak sendiri maksudnya. Di situ yang beta penasaran maksudnya DP nya pembagian berapa kakak? Bagi dua. Bagi dua? Bagi dua. Oh jadi misalnya kayak sepuluh ribu. Berarti kakak lima ribu. Iya ya. Pemilik lima ribu. Pemilik lima ribu. Oke. Tapi lumayan lah ya untuk maksudnya pengalaman. Terus maksudnya dari situ kakakom bisa belajar lebih dari penggunaan gunting elektronik dan lain sebagainya ya. Betul. Oke kakak. Nah setelah bekerja kurang lebih berapa tahun dengan kakak? Dilepan. Tiga tahun. Tiga. Tiga tahun ya. Kurang lebih dua sampai tiga tahun. Nah setelah itu akhirnya kan beta lihat sendiri bahwa kakak buka kakak punya pangkas rambut sendiri toh. Iya ya. Nah kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk buka sendiri? Supaya kayak mana? Supaya kayak dengan silan tuh lebih bagus sih kalau menurutnya. Oke. Jadi maksudnya memang ya pasti lah. Otomatis kan soalnya bagi pemilik. Karena kakak dia pemilik. Jadi itu teman-teman. Jadi biar istilahnya orang bilang begini. Kan lu nih kerja di sini kerja nih. Tapi kakak Robby CEO pak. CEO pemilik usaha sendiri loh. Nah itu. Katong harus contoh itu. Katong harus belajar itu untuk buka usaha sendiri. Berani memulai. Berani memulai. Mulai langkahmu. Yeay. Oke. Kakak Robby. Dan akhirnya kan buka pangkas rambut sendiri. Iya. Kira-kira waktu awal mau buka tuh kesulitannya apa? Uang. Uang ya? Uang. Kenapa kakak? Maksudnya kayak misalnya kurang. Dan maksudnya harus beli ini itu atau apa begitu. Iya ya. Kurang uang sih. Itu bantuan dari mama juga jadi. Oh oke. Jadi. Makanya bangun usaha sendiri. Oke. Jadi istilahnya ada support dari keluarga. Untuk kakak gitu ya. Dan karena begini. Kakak Robby ini punya keahlian. Dan bagus. Gitu. Karena dari pengalaman. Maksudnya gue pernah gunting di tempat-tempat yang kelihatan mewah. Dan lain sebagainya. Bayarannya segini. Tapi. Dengan 10 ribu sa. Di kakak Robby. Lu bisa jadi jauh lebih ganteng. Kayak. Kayak Andre. Andre ada sana. Nanti baru ketang sebut dia. Nah. Karena. Karena apa tadi. Bayar bilang. Istilahnya kakak Robby ini kakak punya bar berandalan. Ada beta. Ada juga. Kakak Andre. Oke. Yang tidak ada di sini. Yang tidak ada di sini kan. Orangnya juga mungkin udah. Tahu. Belum. Gitu. Jadi. Dan setelah buka usaha baru. Tadi kakak Robby juga sempat singgung. Kalau misalnya ada support dari mama. Gitu. Nah. Berarti mama nih juga mungkin support di bidang manajemennya ya. Keuangannya ya. Iya. Betul ya kakak. Betul. Karena. Mungkin dari kak Robby sendiri. Merasa bahwa belum. Belum bisa untuk manage itu sendiri ya. Betul kak. Iya betul. Jadi. Itu. Satu pelajaran lagi bahwa ketika kakak mau buka usaha. Kalau memang kakak merasa kakak punya manajemen buruk. Gitu. Atau belum siap. Maka kakak harus dibatkan orang lain. Betul. Dan itu orang yang terpercaya. Ya. Keluarga sendiri. Atau di dalam rumah. Wuh. Gitu lama. Oke. Nah. Dan. Pada saat kakak Robby subuka. Dia punya pelanggan ke mana nih kakak? Lumayan banyak. Oke. Jadi. Karena su tau. Istilahnya kakak Robby ini gunting bagus. Udah nyaman sama tangannya kak Robby. Hmm. Nyaman ya. Nyaman sama tangannya kak Robby. Itu udah. Maksudnya su tau. Jadi langsung. Langsung datang. Tapi kakak Robby pun tempat gunting. Iya. Apalagi kan kakak pun tempat gunting sendiri. Iya. Pada saat kakak Robby bangun ini. Eh. Kakak pun tempat gunting. Ini kan Betul lihat sendiri. Maksudnya. Iya. Masih pakai seng ya kakak ini. Masih pakai seng. Masih pakai seng. Tapi itu. Gagal. Maksudnya gini. Dong bikin itu jadi gagal. Bahkan dengan kayu-kayu yang seadanya. Tapi dong buat. Jadi gagal. Nah Betul penasaran maksudnya itu. Yang gambar-gambar tuh siapa. Gitu. Yang gambar. Itu si. Roni Laa. Roni Laa. Oh oke. Wuh. Ini tukang listrik. Yang bertalenta. Yang bertalenta dalam menggambar. Juga bernyanyi. Tapi kalau bernyanyi. Kadang-kadang. Hahaha. Jadi kakak Roni ini yang bantu. Dan beberapa teman lain ya. Untuk bangun. Itu ya pada saat itu. Betul mau ikut bantu. Itu kan hanya bantu angka kais. Hahaha. Jadi sudah. Jadi sudah bangun. Dan walaupun dengan Seng. Walaupun dengan Seng. Walaupun dengan Seng. Tapi kualitasnya. Itu top. Jadi jangan dilihat dari covernya. Tapi dari kualitasnya. Itu dia. Setelah buka berapa tahun. Kurang lebih yang baru ini. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Nah dalam masa itu tuh. Apalagi ini berarti 2 tahun. Ini pas pandemi dong. Iya. Wah berarti itu kekurangan pelanggan. Kualitasnya. Kurang ada banyak suara yang sudah datang banget. Awal awal. Yang awal pandemi itu pasti orang juga gugup. Apalagi gunting rambut. Ini kan semua orang pakai. Kakak pun cara kasih bersih alat. Dan tukar mana. Maksudnya. Itu memang harus kasih bersih sih. Setiap hari. Setiap hari. Nah itu. Kakak Robi menyediakan jaminan. Untuk membersihkan alatnya setiap hari. Gitu. Bahkan. Sehabis gunting. Bisa jadi ya. Sehabis gunting. Pasti kasih bersih. Langsung kasih bersih. Gitu. Karena kan memang itu untuk perawatan. Iya. Iya. Mantap. Nah ini. Kalau silet. Ini pertanyaan banyak orang. Silet. Ini kakak pakai satu orang satu. Kok ke mana. Atau bagi dua. Kalau satu silet sih. Dua kepala. Dua kepala. Satu silet dua kepala. Yang penting. Sone pakai ulang ya. Sone pakai ulang. Itu dia. Jadi patah. Tapi setidaknya. Istilahnya kan. Aman. Bersih. Jadi. Bukan kakak yang pernah pakai di orang. Baru pakai lagi. Gitu. Betul. Jadi itu. Kebersihan nomor satu ya. Siap. Siap. Nah kalau gitu. Ketong akan ngobrol lanjut lagi. Tapi sebelumnya. Ketong akan jamming dulu. Bareng kakak Ruby Tamayel. Dan. Ini dia ya. Perform dari kakak Ruby Tamayel. Bareng beta pastinya. Hehehe. Dengan lagu dari Ada Ben. Karena Wanita. Hehehe. Kemuliaan. Kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keampungan. Kasperawan yang kau miliki. Aku lah pengagung ragamu. Tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengatunya. Yang mengancam. Nodai. Sengatunya lahirmu. Karena wanita. Ingin dimengerti. Lewat tutur lembut. Dan lagu-lagu. Karena wanita. Ingin dimengerti. Manjakan dia. Dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari. Bermandi hangat cahaya bulan. Sebagai tanda kebahagiaan. Bagi semesta. Cinta kita. Karena wanita. Ingin dimengerti. Lewat tutur lembut. Dan lagu-lagu. Karena wanita. Ingin dimengerti. Manjakan dia. Manjakan dia. Dengan kasih sayang. Bintang terang. Bintang terang. Itulah dirimu. Janganlah redup dan mati. Aku di belakangmu. Memeluk. Dan menjagamu. Dan menjagamu. Saya. Dan menjagamu. Dan menjagamu. Dan menjagamu. Dengan kasih sayang Dari kakak Robi Tamael Fituring aku ya Fituring Meta pastinya Dan dari ada band Karena Wanita Punya pengalaman pribadi dengan lagu ini? Punya Karena punya ini Jadi kita pengen dengar dolo Mungkin pengalamannya apa nih? Boleh cerita sedikit ko? Aduh Soal presence Mati banyak orang Jadi kemana? Maksudnya ini dengan mantan ko atau? Mantan Jadi kemana ada cerita? Apakah wanita memang selalu ingin dimengerti saja? Atau gimana? Wanita itu yang ingin dimengerti Jadi yang pernah terluka ko? Atau kemana? Jadi perasaannya kemana? Jadi kakak Robi ini Punya pengalaman pribadi dengan Ini lagu ya Jadi ini curhat juga kawan-kawan Oke Terima kasih untuk kakak Robi Yang sudah perform untuk kita malam hari ini Dan Tentunya ketong sudah tahu Buat kalian yang baru mungkin Atau keskip sampai disini Jadi kakak Robi ini Salah seorang pemangkas rambut Dan andalanya kita-kita di Bakunase Buat kalian yang mau berkunjung ke Barbershopnya kakak Robi Itu namanya Atoin Barbershop Ya Dan dengan harga Rp10.000 saja Kalian sudah bisa menjadi lebih ganteng Dan lebih eksklusif pastinya Sending harga naik gak? Sending harga tetap ya Kebetulan promonya udah habis nih Oke Oke kakak Robi Nah ini ada pesan-pesan Untuk teman-teman yang mau buka Usaha sendiri mungkin Supaya biar lebih berani Atau misalnya Kalau untuk buka usaha itu Saran-sarannya apa? Gitu Arus semangat Arus semangat? Oke Jadi itu arus semangat Dan pastinya Berani memulai Berani memulai Kumpulin modal Berani memulai Tetap semangat Dan minta tolong mama Jangan lupa itu Itu kunci pentingnya Karena tanpa ibu Tanpa mama Tanpa orang tua Dan tanpa berdoa Ya pastinya Semuanya akan sia-sia guys Pasti ya betul ya kak Robi Jadi buat teman-teman semua Hari ini Kak Tong sedikit belajar lah istilahnya Bagaimana Untuk menginspirasi Banyak orang Dari kakak Robi Yang memulai karirnya Sebagai pemangkas rambut Dan memulai usahanya sendiri So buat kamu Beto tantang bosong Untuk buka usaha sendiri Sekecil apapun itu Mari kakak mulai Mulai langkahmu Oke Jangan lupa untuk Banyak minum air putih Dan menjaga kesehatan pastinya Jangan lupa pakai masker Kalau Pergi ke suatu tempat Untuk bekerja Maupun beraktifitas Dan Yang terpenting saat ini Untuk berolahraga Dan Jangan lupa untuk vaksinasi Siapkan lenganmu Yeay Buat kalian Tentunya ada vaksin pertama Vaksin kedua Dan nanti Next mungkin ada vaksin ketiga ya Jadi Buat kalian semua Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Pastinya Yeay Dan sampai jumpa lagi Di Tamu Jam 11 episode yang mendatang Tentunya dengan bintang tamu Bintang tamu spesial Yang selalu menginspirasi Saya Junan Robi Tamael Ya Oke Jangan lupa Robi Tamael Saya Junan Malelak Ini Robi Tamael Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain Di Tamu Jam 11 season 2 Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax